Kita bertemu lagi, saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya selalu berharap saudara dalam keadaan yang sehat dan baik, dan kita tetap boleh belajar akan bermantuan bersama-sama. Nah, saudara, ini adalah bagian kita sudah masuk di dalam part 2B, sehingga kalau saudara ada yang belum melihat bagian 2A atau bagian 1A dan 1B, saya mengharapkan saudara bisa membaca atau melihat rekaman video ini, supaya saudara boleh tetap mengikuti dengan baik dan tidak salah memahami apa yang kita pelajari ini. Sebelum kita melanjutkan dan mengupas bagian 2B ini, mari kita masuk di dalam doa. Bapak, kembali kami bersyukur kepada engkau, setelah sekian waktu kami terpisah, kami kembali boleh melanjutkan akan bagian lanjutan dari seri pengajaran tentang perpuluhan ini. Mohon Tuhan kembali adik di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, Tuhan sudah memakai sarana ini, kami boleh belajar dan bertumbuh bersama-sama di dalam mengenal kebenaran firmanmu, di tengah situasi pandemi yang kami sendiri tidak tahu kapan akan selesai. Tapi kami belajar untuk bersuka cita, belajar menyerahkan segala situasi ke dalam kuasa tangan Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, Tuhan berkatilah seri bagian 2B ini, supaya kami semakin dibukakan, dan kami boleh memperoleh pengertian yang lebih dalam tentang kebenaran firmanmu. Kami serahkan waktu yang Tuhan sudah berikan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, bagian 2B ini akan berbicara masih lanjutan dari seri 2A, yaitu tentang persembahan di dalam perjanjian baru. Di dalam bagian 2A, saya sudah menjelaskan bahwa perpuluhan itu sudah berhenti di dalam masa perjanjian baru, termasuk di dalam zaman di mana gereja modern saat ini. Nah, saya sudah memberikan alasan-alasannya, saya tidak mengulang kembali di dalam bagian ini. Nah, saudara, apa yang akan kita bahas di dalam bagian 2B, kalau begitu? Dalam bagian 2B ini, saya kan khusus berbicara tentang prinsip persembahan. Jadi, saudara, alasan gereja tidak mau mengajarkan perpuluhan. Salah satu alasan terbesar adalah karena mereka ketakutan, ada satu perasaan khuatir. Kalau perpuluhan diajarkan seperti yang kita bahas ini, mereka khuatir persembahan akan menurun dan jemaat tidak akan memberikan dalam tanda petik perpuluhan lagi. Padahal, saudara, saya yakin segala sesuatu yang dipaksakan, sesuatu yang seolah-olah menjadi hukum, Taurat, juga tidak akan menghasilkan dampak yang luar biasa. Artinya, saudara, kalaupun gereja itu mengharuskan perpuluhan-perpuluhan, tapi tidak memberikan satu pengajaran prinsip yang benar, saya tidak yakin jemaat itu juga akan rajin dalam tanda petik memberikan apa yang mereka sebut sebagai perpuluhan. Oleh sebab itu, saya tetap yakin, meskipun apa yang kita pelajari mengatakan, bahwa perpuluhan sudah berhenti, dan nanti bagian 2B ini saya akan mengajarkan, mengapa perpuluhan itu sekarang berubah menjadi prinsip tentang persembahan atau offering. Apa yang Alkitab ajarkan tentang bagian ini. Nah, saudara, ini yang akan menjadi bagian pembahasan kita pada hari ini. Saudara sekalian, di antara semua rasul-rasul yang paling banyak berbicara tentang persembahan, itu adalah rasul Paulus. Mungkin rasul-rasul lain ada berbicara sedikit, tetapi tidak mendominasi di dalam surat-surat perjanjian baru. Paling tidak, saudara, Paulus ada berbicara di dalam 4 kitab atau 4 perikob yang berbeda tentang persembahan. Dan ini akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, saudara, sebelum itu kita akan melihat apa yang dikatakan oleh David Gruto di dalam bukunya. Dan dia mengatakan bahwa di dalam perjanjian baru dapat digali, to discover principle of forgiving. Menggali, menemukan prinsip-prinsip tentang memberi. Jadi, yang begitu jelas dan tidak merupakan satu prinsip yang bertentangan dengan prinsip perpuluhan. Jadi, saudara, kita ketika mempelajari ini juga jangan sampai mengkontraskan antara PL dan PB. Tetap ada satu kaitan, cuma cara kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan itu dengan satu wujud yang berbeda. Jadi, dikatakan bahwa sekalipun itu, tetapi konsep dari 10% tidak ada di dalam new covenant. Maksudnya, di dalam perjanjian baru. Jadi, saudara, ini sedikit review bahwa di dalam perjanjian baru, sekarang kita telah memasuki satu masa yang baru. Cara Tuhan berelasi dengan umatnya juga berbeda dengan di dalam PL. Nah, sekarang apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam empat perikub ini? Dan apa yang kita bisa pelajari tentang principles for giving ini? Yang pertama, saudara, di dalam 1 Korintus 9 ayat ke-13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu? Dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bahagian dari mesbah itu? Demikian pula Tuhan menetapkan. Bahwa jika mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Saudara, konteks daripada 1 Korintus 9 ini berbicara tentang hak para rasul, saudara, yang hidup dari melayani Tuhan sepenuh waktu. Jadi, Paulus di sini berbicara tentang haknya sebagai seorang pelayan Tuhan, seorang rasul yang melayani. Nah, saudara, lihat di dalam 1 Korintus 9 ini, saudara, Paulus sama sekali tidak menyinggung soal perpuluhan di dalam membicarakan haknya dia sebagai rasul ataupun haknya rasul-rasul yang lain. Tadi kita membaca, saudara, dia itu membandingkan, ya, saya ulangi lagi. Dia membandingkan 1 Korintus 9 ini, saudara, dengan yang tadi kita baca, yaitu orang-orang yang melayani sepenuh waktu mendapatkan haknya, demikian juga mereka yang hidup dari pemberitaan Injil. Itu maksudnya adalah dia sedang membandingkan orang-orang di PL, di Imamat Sukulewi dengan para rasul di dalam perjanjian baru. Nah, sama sekali dia tidak berbicara, saudara, bahwa di dalam perbandingan itu, sama seperti imam mendapatkan perpuluhan, maka kami para rasul juga harus mendapatkan perpuluhan. Tidak ada, saudara. Jadi, ayat ini Paulus itu justru berbicara tentang bagaimana sebuah gereja harus mencukupkan kebutuhan hidup seorang hamba Tuhan. Dalam hal ini adalah rasul, itu termasuk di dalamnya. Dan Paulus bukan berbicara tentang perpuluhan. Paulus tidak menyinggung bahwa perpuluhan itu haknya para rasul atau haknya para pekerja Tuhan. Tidak ada, saudara. Jadi, ini adalah hal pertama yang Paulus katakan. Jadi, ini kita ingat, gereja harus mencukupkan kebutuhan hidup hamba Tuhan. Bukan melalui perpuluhan, tetapi melalui apa yang kita sebut dengan tunjangan hidup. Atau bahasa sekularnya, ya itu adalah gaji seorang hamba Tuhan. Honor seorang hamba Tuhan di dalam melayani. Itu harus dicukupkan, bukan di dalam konteks berlebih-lebihan. Saudara yang berikutnya, di dalam 1 Korintus 16, ayat yang ke-1 dikatakan seperti ini. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisikan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka pergi bersama-sama dengan aku. Nah saudara, konteksnya 1 Korintus 16 ini adalah berbicara tentang persembahan bagi orang-orang kudus di Yerusalem yang mengalami kesulitan di dalam keuangan. Nah Paulus itu menggalang dana dari gereja-gereja lokal untuk persembahan kepada gereja-gereja induk, ya gereja induk di Yerusalem. Nah dari apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus 16 ini saudara, kita bisa melihat beberapa prinsip penting tentang persembahan. Sekali lagi saudara lihat, ketika Paulus berbicara bagaimana kita harus membantu sebuah gereja yang kesulitan, dia tidak berbicara tentang perpuluhan lagi saudara. Ayo kumpulkan perpuluhanmu dan sebagainya, enggak ada. Dia berbicara tentang persembahan. Nah beberapa prinsip yang kita bisa dapatkan dari 1 Korintus 16 ini diantaranya saudara. Persembahan itu dikumpulkan secara teratur. Ya tadi kita membaca, dikumpulkan secara teratur, secara regular. Dikatakan, pada hari pertama tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing mengumpulkan, menyisikan, dan menyimpannya di rumah. Ini berarti ada satu niatan bagi jemaat, memberi itu harus dikumpulkan, disisikan secara teratur. Yang kedua saudara lihat, prinsipnya dikatakan, persembahan itu harus bersifat proporsional. LAI kita menggunakan sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Nah ini nanti prinsip yang penting akan saya jelaskan di bawah bagian akhir dari bagian 2B ini. Saudara Paulus tidak berbicara rumus matematika lagi saudara. Berapa persen sih yang harus kamu berikan untuk membantu jemaat di Yerusalem, atau gereja Yerusalem? Tidak ada saudara. 5 persen kah? 10 persen kah? 20 persen kah? Paulus tidak ngomong. Paulus hanya berbicara sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Ini saya sebut dengan sebagai prinsip proporsional. Yang diberi banyak mestinya juga harus tahu diri. Yang diberi Tuhan diberkati sedikit mestinya juga tahu diri. Jadi ini prinsip yang penting di dalam perjanjian baru. Sesuatu persembahan harus bersifat proporsional. Sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Yang ketiga saudara, dikatakan semua orang harus berbagian. Jadi Paulus tidak mengatakan bahwa yang boleh memberikan kepada jemaat di Yerusalem itu hanya orang-orang kaya, atau jemaat-jemaat kaya, tapi dikatakan masing-masing. Berarti ini menunjuk kepada tiap-tiap anggota jemaat. Saudara, inilah yang juga membedakan ya PL dengan PB. Kalau saudara ingat di dalam bagian 1A, saya mengatakan perpuluhan itu tidak ditujukan atau tidak diperintahkan bagi orang-orang yang miskin, saudara, di dalam PL. Hanya mereka yang memiliki ternak, memiliki tanah untuk berkebun, dan sebagainya, itu yang harus mereka persembahkan sebagai bagian perpuluhan. Tapi orang-orang miskin justru menerima yang disebut dengan perpuluhan amal yang tiga tahun sekali. Tetapi di dalam PB itu berubah. Persembahan itu bukan perpuluhan. Persembahan itu berlaku bagi semua orang. Saudara ingat bagaimana Tuhan Yesus mengajar murid-murid. Di situ ada seorang janda miskin yang memberikan persembahan dari kekurangannya. Nah, itu menunjukkan, saudara, bahwa di dalam PB semua orang harus berbagian di dalam persembahan. Sesuai dengan yang tadi saya katakan, proporsi masing-masing yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya, ini adalah tiga prinsip dari 1 Korintus fasal yang ke-16. Nah, berikutnya, saudara, itu adalah di dalam 2 Korintus 8, ayat 2-3. Nanti kita lompat ayat 8 dan ayat ke-12. Saya akan bacakan. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat ke-8. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saudara, ayat ini kembali membuktikan, saudara. Konteksnya adalah, Paulus itu sedang menegur jemaat di Korintus dan membandingkan dengan jemaat di Filipi. Nah, ini yang dikatakan oleh Paulus. Mereka sangat miskin. Ini jemaat Filipi, saudara. Makedonia. Mereka sendiri hidup dalam penderitaan. Mereka miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Ini menunjukkan ya, di dalam PB, orang yang miskin pun, mestinya tidak harus menjadi penghalang untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, jemaat di Filipi, ini menjadi contoh bagi kita. Bahwa sekalipun mereka kekurangan, mereka bukan gereja yang berlebih-lebihan, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Mereka memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka, kata Paulus. Nah, saudara, apa yang kita bisa pelajari dari 2 Korintus 8 ini tentang principles of giving. Memberikan, prinsip-prinsip di dalam memberikan persembahan. Yang pertama, saudara, dikatakan, harus dengan sukacita. Jadi persembahan itu diberikan harus dengan sukacita. Hati yang penuh dengan satu ucapan syukur kepada Tuhan. Bukan dengan ngomel, bukan dengan gedumbel, bukan dengan mourning, atau mengeluh, dan sebagainya. Yang kedua, dengan sukarela. Jadi sukacita ini teman baiknya sukarela. Siapa yang sukacita pasti sukarela. Siapa yang sukarela pasti sukacita. Siapa yang tidak sukacita pasti tidak sukarela. Nah, saudara, ini 2 teman baik yang tidak bisa dipisahkan. Jadi persembahan itu adalah dengan sukarela. Kita berikan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Nah, yang ketiga, saudara, tadi saya katakan, Paulus mengatakan, sesuai dengan kemampuan mereka, kata Paulus. Kemampuan Jemaat Filipi. Jadi ini, saudara, adalah yang kita sebut tadi prinsip proporsional. Diberkati seberapa oleh Tuhan, ya itulah kemampuan kita. Nah, maka dari prinsip itu, kita memberi sesuai dengan kemampuan kita. Jangan memberi di luar daripada kemampuan kita. Itu bukan keinginan Tuhan. Yang keempat, di dalam memberikan persembahan, saudara, ini mestinya Jemaat harus belajar, dari Jemaat Filipi. Tidak usah menunggu di perintah, saudara. Tidak usah, Mbak Tuhan itu gembar-gembor, sampai gedrok-gedrok, minbar, untuk mengingatkan supaya Jemaat memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan, mendukung operasional gereja. mestinya Jemaat itu harus sadar sendiri. Tidak usah di perintah, tidak perlu diingatkan. Karena tadi di dalam 1 Korintus 16, Paulus sudah mengatakan, persembahan itu harus disisihkan secara teratur, regularly. Maka tidak perlu diingatkan atau diperintahkan oleh hamba Tuhan. Harus belajar mengingat akan kewajiban seorang Jemaat. Kelima, Paulus mengatakan dalam bagian ini, dasar persembahan adalah kasih kepada Allah. Jadi saudara memberikan persembahan itu harus dengan suka cita, dengan suka rela, karena itu adalah satu wujud kasih seorang anak Tuhan, umat Tuhan kepada Allah yang sudah memelihara, yang sudah menjaga hidup kita. Jadi jangan memberikan persembahan itu dengan satu motivasi yang salah, motivasi yang keliru. Nah begitu banyak Jemaat memberikan persembahan dengan motivasi yang keliru, supaya diberkati hamba Tuhan, supaya dipuji orang, kasih persembahan banyak, dan sebagainya. Saudara, kalau saudara memberi persembahan seperti itu, saudara-saudara tobat, itu bukan motivasi yang benar. Motivasinya adalah kita mengasih Tuhan melalui apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Yang keenam, prinsip dari 2.8 ini, saudara, dikatakan oleh Paulus, berdasarkan apa yang kita miliki. Jadi persembahan itu adalah sesuai kemampuan kita, yaitu berdasarkan apa yang kita miliki. Tidak perlu kita sampai berhutang. Tidak perlu, apalagi sampai mencuri, berbuat dosa, hanya untuk persembahan. Tidak, saudara. Tuhan tidak pernah meminta dari apa yang tidak kita miliki, kata Paulus. Jadi, saudara, ingat baik-baik ya. Persembahan itu bukan untuk saingan. Saudara melihat, uh, si A memberikan persembahan lebih banyak dari saya. Tapi saya tidak mampu untuk seperti itu. Lalu, saudara, utang kepada orang lain. Apalagi sampai berbuat dosa, mencuri, dan sebagainya. Lalu, saudara, berikan itu kepada Tuhan. itu bukan persembahan yang Tuhan inginkan. Jadi, Tuhan di dalam menuntut persembahan, itu menurut saya sangat-sangat fair. Tuhan tidak meminta dari apa yang kita tidak miliki. Yang ketiga, 2 Korintus 9, ayat yang kelima. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku. Supaya mereka dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu, dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Saudara, pada bagian ini apa yang kita bisa petik untuk kita jadikan prinsip di dalam kita memberikan persembahan. Yang pertama, persembahan itu bukan karena terpaksa atau dipaksa. Dipaksa siapa? Ya dipaksa siapapun. Termasuk dipaksa karena iri dengan orang lain, dipaksa oleh pendeta atau hamba Tuhannya, bukan juga karena terpaksa kita melakukan segala sesuatu karena hal-hal yang lain. Tapi dengan kerelaan hati. Ini yang nomor dua. Jadi bukan karena terpaksa melainkan, karena kerelaan hati kita. Sukacita. Ini diulang lagi ya, seperti prinsip yang tadi. Yang ketiga, Saudara, bukan dengan sedih hati, tetapi dengan sukacita, kata Paulus. Jadi Saudara lihat, sukarela dan sukacita, ini Saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Saudara pada waktu memberikan persembahan, seharusnya ada sukacita. Oh saya bisa berbagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya bisa, masih dipercaya, untuk bisa memberikan persembahan, mendukung pekerjaan Tuhan. Nah keempat, prinsipnya, persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, dengan kerelaan, dengan sukacita, dan sebagainya. Itu adalah satu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi Saudara-saudara, ini adalah prinsip yang ketiga ya, yang keempat Saudara sekarang, kita lihat. Filipi 4, ayat 15-20. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengaparkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satupun jemaat yang mengadakan perhitungan hutang dan diutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Thessalonika pun, kamu telah satu dua kali mengirimkan bantuan kepadaku, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menur kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapak kita selama-lamanya. Saudara, prinsip yang keempat ini, kembali Paulus di dalam suratnya ini memuji jemaat di Filipi, saudara. Jemaat Filipi tadi saya katakanlah jemaat yang berkekurangan, tapi mereka terus mendukung pelayanan Paulus dengan luar biasa. Sampai Paulus telah katakan, aku itu berlimpah melalui kirimanmu. Satu persembahan yang harum dan sebagainya. Nah, saudara lihat apa yang bisa kita pelajari di dalam konteks ini. Persembahan yang diberikan oleh jemaat Filipi ini kembali diberikan secara sukarelah. Dan Paulus kembali ingat tidak menyinggung soal perpuluhan sama sekali. Saudara-saudara, Paulus tidak nage, mana perpuluhan untuk saya? Tidak ada, saudara. Kamu kok tidak kasih perpuluhan buat saya? Tidak. Yang diberikan jemaat Filipi itu adalah persembahan, offering, bukan titing, saudara. Itu dua hal yang berbeda. Dan Paulus sama sekali tidak menyinggung soal perpuluhan. Saudara-saudara, inilah yang jadi kesimpulan kita dari empat prinsip yang Paulus katakan di dalam suratnya ini. Apa itu kesimpulannya? yaitu bahwa perjanjian baru sama sekali tidak menyinggung tentang perpuluhan ketika berbicara tentang suatu persembahan. Jadi, ini satu kesimpulan yang kita dapatkan, saudara. Pada pertemuan yang 2A kemarin, saya sudah mengatakan, di dalam seluruh perjanjian baru, hanya ada tiga perikop yang menyinggung tentang perpuluhan. dan itu bukan menjadi perintah, bukan menjadi dasar bagi kita untuk mengelakukan perpuluhan di dalam zaman perjanjian baru ini. Jadi, selain tiga perikop itu, Paulus hanya berbicara tentang prinsip-prinsip tentang persembahan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan melanjutkan sekarang di dalam bagaimana sebenarnya atau mengapa perpuluhan itu kok menghilang di dalam perjanjian baru. Pada pertemuan 2A, saya sudah menjelaskan satu penjelasan yang bersifat teologis dan historis. Bahwa perpuluhan sudah berhenti di dalam masa perjanjian baru. Nah, di dalam bagian 2B ini, saya akan menjelaskan alasan yang lain. Mengapa perpuluhan itu kok tidak pernah disebut lagi menghilang dari perjanjian baru. Nah, ada 2 hal menurut saya yang menjelaskan mengapa perpuluhan tiba-tiba tidak disebut di dalam perjanjian baru. Yang pertama, saudara, harus sadar ya. Cara Allah berrelasi dengan umatnya itu berbeda, saudara. PL dan PB itu berbeda. Allah yang sama berrelasi dengan Israel dengan PB dan Allah yang sama itu berrelasi dengan gereja yaitu post-resurrection setelah kebangkitan Kristus muncullah gereja mula-mula hingga hari ini itu dengan cara yang berbeda. Saya selalu memberikan analogi saudara memiliki anak tidak mungkin saudara itu memperlakukan anak saudara umur 1 tahun dengan umur remaja 17 tahun dengan cara yang sama. Nah, itu orang tua yang sangat tidak bijaksana. Nanti kalau anak saudara sudah dewasa kemudian menikah berkeluarga saudara tidak akan memperlakukan dia dengan cara yang sama pada waktu dia umur remaja saudara. Cara Tuhan berrelasi dengan umatnya itu adalah satu cara yang juga progresif. Saudara, salah satu contoh ya saudara lihat bagaimana orang-orang di dalam PL ketika bertanya kepada Tuhan itu dengan cara yang berbeda dengan PB. Orang dalam PL mau tahu ganda Tuhan membuang urim dan tumim. Mau berperang tanya kepada Tuhan membuang urim dan tumim oh ini boleh perang ini tidak boleh perang. Kadang-kadang seringkali juga orang-orang di PL berdoa kepada Tuhan untuk meyakinkan kehendak Tuhan meminta tanda seperti Gideon. Tuhan kasih saudara tandanya. Masih tidak percaya minta tanda kedua Tuhan kasih. Tapi kau saudara lihat di dalam PB apakah terus seperti itu saudara. Paulus berdoa Tuhan tidak kasih tanda apa-apa kok. justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Tidak ada tanda apa-apa. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsamani Allah Bapak juga tidak memberikan tanda apa-apa. Allah Bapak berdiam diri tidak menjawab Allah anak ketika berdoa di Taman Getsamani. Jadi saudara lihat ini satu relasi yang berbeda tetapi dengan Allah yang sama termasuk di dalam hal yang saya sebut di dalam hukum Taurat bagian 2A ceremonial law disitu adalah hal yang membedakan PL dan PB dimana setelah post-resurrection ceremonial law itu sekarang sudah tidak menjadi bagian dari umat Allah dalam PB termasuk adalah perpuluhan itu sendiri. Jadi saudara jangan mengharapkan ya kalau di PL itu apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel harus terulang kembali di dalam zaman gereja zaman sekarang enggak saudara itu adalah sesuatu pemikiran yang keliru. Nah kedua saudara nah ini yang juga penting yang kita ingat kenapa perpuluhan menghilang dalam PB saudara-saudara banyak orang berpikir mungkin juga saudara yang mengikuti pembinaan yang saya berikan ini oh karena sekarang kita orang PB tidak terikat kepada hukum Taurat Tuhan hukum perpuluhan itu tidak lagi mengikat kehidupan kita bergereja maka kita menjadi umat Tuhan yang lebih enak lebih ringan bebannya lebih enteng menjalani relasi dengan Tuhan saudara kalau saudara berpikir seperti itu saudara keliru memang kita tidak diikat oleh hukum perpuluhan seperti bangsa Israel tetapi menurut saya itu bukan lebih ringan tetapi justru itu menjadi sesuatu yang lebih berat bagi kita zaman sekarang saudara-saudara kenapa bisa seperti ini karena di dalam PB ketika Tuhan sudah tidak memakai hukum perpuluhan bagi kita sebenarnya Tuhan sedang menguji kerohanian kita Tuhan Tuhan sedang menguji kedewasaan kita Tuhan sedang menguji pengertian kita Tuhan sedang menguji kesetiaan kita terhadap masalah uang dan harta jadi saudara kalau saudara punya anak remaja biasanya peraturan itu masih cukup banyak tetapi ketika anakmu sudah beranjak dewasa peraturan itu makin lama makin berkurang tidak setiap kali kita mengingatkan jangan pulang malam-malam ya jangan pulang malam-malam ya kita pada waktu anak kita remaja mungkin sering ngomong seperti itu saudara itu menjadi hukum Taurat bagi dia tapi ketika anak kita sudah mulai dewasa kita tidak selalu berkata seperti itu bahkan mungkin sudah tidak berkata tetapi bukan berarti kita memperbolehkan dia pulang sampai pagi hari mengerti ya analogi saya kenapa saudara tidak berkata dan menegur dia saudara sekarang mengharapkan dia menjadi seorang yang memiliki pengertian sendiri kedewasaannya sendiri cara Tuhan di dalam PB menurut saya seperti itu ini adalah satu ujian kedewasaan rohani bagi umat Tuhan dalam PB di dalam mendukung pekerjaan Tuhan saudara saudara perhatikan meskipun PB itu tidak ada hukum perpuluhan lagi tetapi PB itu banyak dipenuhi peringatan tentang uang dan harta khususnya oleh Tuhan Yesus sendiri saudara di dalam banyak pengajaran Tuhan Yesus Tuhan Yesus banyak memakai perumpamaan tentang uang Tuhan Yesus banyak menguji orang dengan uang atau harta Tuhan Yesus banyak memberikan peringatan peringatan bahaya tentang uang janganlah kamu mengumpulkan hartamu di bumi karat dan nengat akan merusak pencuri akan mengambilnya kumpulkan hartamu di sorga dan sebagainya karena dimana hartamu berada disitulah hatimu juga mengikuti berada saudara lihat Tuhan Yesus ternyata banyak bicara tentang masalah uang masalah harta kenapa karena ternyata uang dan harta ini seringkali menjadi penghalang terbesar bagi manusia untuk mengikut Tuhan adalah lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga saudara Tuhan Yesus seringkali menguji kesetiaan seseorang iman seseorang tekat seseorang dengan hartanya jual hartanya lalu ikutlah aku orang muda itu akhirnya gagal itulah sebabnya saudara jangan berpikir saudara kita hidup di dalam PB ini lebih enak lebih enteng menurut saya terbalik Tuhan sedang menguji kita bukan dengan hukum formula 10% seperti di dalam PL tetapi inilah ujian kedewasaan rohani kita di dalam mengelola berkat Tuhan dalam bentuk uang dan harta jadi saudara saudara ingat baik-baik ya ini adalah satu ujian dari Tuhan kepada umatnya di dalam perjanjian baru maka dari itu saudara ketika di dalam perjanjian baru sekarang sudah tidak ada lagi formula matematika 10% perpuluhan dan sebagainya lalu bagaimana di dalam PB saya harus memberikan persembahan saya kepada Tuhan nah ini yang seringkali membingungkan orang saudara kalau PL kan enak ada rumusnya 10% sekarang PB tidak ada berapa yang harus saya berikan saudara memang kalau kita membaca dari perjanjian baru khususnya Rasul Paulus tadi di dalam 4 Merikop itu sama sekali tidak bicara rumus tidak ada angka tidak ada matematikanya nah sekarang saya akan memberikan kembali dari prinsip-prinsip yang Paulus berikan itu hikmat di dalam memberikan persembahan meskipun tidak ada rumus tetap ada satu hikmat nah hikmat itu adalah hikmat proporsional seperti yang Paulus tadi ulang-ulang di dalam suratnya apa maksudnya pertama saudara saudara memberi persembahan untuk Tuhan berapa yang saya mempersembahkan untuk pekerjaan Tuhan pertama ya saudara sebandingkan berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara dengan apa yang kita kembalikan kepada Tuhan itu proporsional enggak saudara ya tadi Paulus mengatakan sesuai dengan apa yang kamu miliki bukan dengan apa yang tidak kamu miliki itu prinsip ini saudara jadi kalau Tuhan memberkati kita dengan jumlah yang besar tapi saudara mengembalikan kepada Tuhan itu jumlahnya terlalu kecil nah saudara lihat sendiri apakah saudara itu orang yang fair atau enggak saudara mengasih Tuhan atau tidak ya kalau satu bulan setelah dipotong jadi banyak orang bertanya yang diberikan ini neto atau bruto Alkitab kembali tidak ngomong saudara tapi saya percaya kita memakai hitungan dari netonya jadi uang labah bersih setelah dipotong biaya produksi karyawan biaya-biaya lain nah itu sisa kita sebut sebagai labah kita nah dari labah itulah kita mencoba memiliki hikmat untuk mengembalikan kepada Tuhan berapa banyak jadi kalau saudara memiliki labah satu bulan milikan seratus juta tapi saudara cuma mendukung pekerjaan Tuhan hanya satu juta ya saudara lihat saja apakah saudara itu orang yang fair orang yang cinta Tuhan atau tidak ya memang tidak ada rumusnya saudara tapi ini berbicara tentang hati nurani kita berbicara tentang hikmat kita di dalam memberi ya jadi bandingkan sendiri kedua saudara ini yang juga penting proporsional dalam arti sekarang saudara bandingkan dari labah yang saudara terima yang Tuhan berkati hidup saudara berapa banyak yang saudara pakai untuk membiayai gaya hidupmu dan bandingkan itu dengan apa yang kita kembalikan untuk Tuhan fair enggak ada orang yang suka saudara handphone muncul baru model baru ganti handphone mobil keluar model baru ganti mobil tapi kalau memberi untuk Tuhan terlalu sedikit tidak cocok dengan uang yang dia pakai untuk gaya hidupnya satu bulan saudara makan-makan di mal di restoran berapa habis berapa juta ada orang yang kalau enggak pakai baju bermerek sepatu bermerek enggak mau pakai baju enggak mau beli sepatu tapi kalau mendukung pegajaan Tuhan sangat hitung-hitungan luar biasa nah orang seperti ini bolehkah kita sebut orang yang mengasih Tuhan ya jadi saudara ini adalah menurut saya hikmat di dalam memberi persembahan sekali lagi perjanjian baru tidak berbicara rumus tidak berbicara patokan matematika tapi Tuhan sedang menguji tentang kedewasaan rohani kita kedewasaan iman kita jadi ini adalah prinsip di dalam perjanjian baru saudara-saudara maka saya kembali tanya enak mana saudara PL dan PB kalau saudara mau senang perpuluhan ya saudara lakukan seperti yang bangsa Israel lakukan memberikan ternak memberikan hasil kebun dan sebagainya dan sebagainya ada rumus matematikanya dan itu menjadi satu beban di dalam hidupmu atau saudara mau hidup di dalam perjanjian baru dengan prinsip persembahan yang menuntut kedewasaan rohani saya percaya saudara mestinya kalau kita orang yang dewasa rohani apa yang kita pelajari ini tidak membuat kita akan melupakan pekerjaan Tuhan hamba Tuhan dan gereja yang takut mengajarkan persembahan perpuluhan ini karena takut persembahannya akan menurun menurut saya salah fatal saya sedang mendidik saudara menjadi jemaat yang memiliki kepekaan kedewasaan rohani dan tanggung jawab sebagai umat Tuhan di dalam mendukung pekerjaan Tuhan saya tidak takut sama sekali setelah saudara mengikuti pembinaan ini lalu saudara tidak akan memberikan persembahan kepada Tuhan saya tidak yakin saudara orang yang cinta Tuhan saudara yang dewasa rohani menangkap esensi daripada pembinaan ini maka saudara kalau tidak ada rumus kita memakai hikmat untuk memberi sekarang adalah pertanyaan berikutnya kemanakah saya harus memberi persembahan saya saudara-saudara yang dikasih Tuhan yang pertama prioritas tertinggi menurut saya pasti adalah gereja di mana saudara beribadah gereja di mana saudara dilayani gereja di mana saudara bertumbuh di sana disitulah prioritas saudara memberikan persembahan tadi Paulus di dalam 1 Korintus 9 berbicara jangan memberangus mulut lembu yang sedang membajak jadi saudara aneh sekali kalau saudara beribadah di gereja A tapi saudara tidak memberikan persembahan kepada gereja tersebut ini sesuatu yang menurut saya tidak fair saudara dilayani di sana menikmati firman saudara boleh bertumbuh bersama maka haruslah prioritas persembahan itu pertama-tama kepada gereja di mana saudara menjadi komunitas nah pertanyaannya saudara apakah persembahan itu harus satu-satunya hanya di gereja di tempat kita beribadah ada hamba Tuhan yang memutlakkan ini jadi tidak boleh persembahan itu diberikan ke tempat lain harus di mana gereja kita berada menurut saya saudara jelas tidak kenapa tidak lihat tadi contohnya Paulus kan jelas jemaat Filipi itu persembahannya justru diberikan kepada jemaat di Yerusalem tidak tidak dipakai untuk gerejanya sendiri karena dia tahu ada tempat lain yang lebih membutuhkan nah dengan prinsip itu saya percaya saudara di dalam hal-hal tertentu momen-momen tertentu kasus-kasus tertentu kita boleh memberikan persembahan di luar gereja kita selama gereja kita tidak membutuhkan persembahan secara urgent atau dengan kata lain gereja tidak dalam keadaan membangun atau ya kebutuhan rutinnya ya biasa-biasa saja seperti itu tetapi kita melihat di tempat lain ada hal-hal ada yayasan yang lebih membutuhkan dan kita tergerak kita ingin membantu yayasan tersebut badan misi tersebut gereja-gereja di pedalaman dan lain-lain ya silakan saja saudara tidak ada yang melarang menurut saya termasuk adalah lembaga-lembaga percetakan Alkitab atau lembaga-lembaga penerjemahan Alkitab atau panti asuhan Kristen ya kemudian panti jompo Kristen dan sebagainya yang membutuhkan dana di dalam operasional mereka bila kita tergerak untuk membantu mereka ya menurut saya kita boleh memberikan persembahan kepada mereka saudara-saudara lalu muncul pertanyaan lah kalau saya memberikan ini saya tidak bisa memberikan kepada yang lain ya saudara sekali lagi itu kembali kepada hikmat kita masing-masing kalau saudara diberkati Tuhan banyak mestinya saudara bisa membagi berapa persen untuk gereja kita lalu berapa persen untuk badan misi untuk badan-badan yang lain dan sebagainya ya itu tergantung dari hikmat kita namun jika kita merasa yang kita persembahkan secara nominal tidak terlalu banyak ya saudara berikan kepada gereja saudara kalau tergerak kepada badan misi saudara berikan kepada badan misi bulan depannya ganti kepada tempat yang lain dan sebagainya dan sebagainya nah saya harap ini boleh memperjelas akan pertanyaan ini kemana saya harus memberi persembahan saudara seorang Terence Jameson mengatakan jikalau engkau seorang kristian seorang kristian engkau harus memberikan uangmu kepada pelayanan dimana engkau terikat ya tetapi ini penting saudara your financial support should not be called tides it is an offering persembahanmu itu bukan berbuluhan itu persembahan biasa ini yang sudah saya jelaskan di bagian 2A apa yang kita kembalikan kepada Tuhan saudara itu sama sekali bukan berbuluhan itu persembahan biasa saudara kalau berbuluhan itu sudah selesai jadi inilah prioritasnya kemana saya harus memberi persembahan saya nah saudara yang kasih Tuhan ada satu hal yang perlu kita ingat baik-baik ketika kita mau memberi persembahan ini tidak tidak ada rumus matematika seperti PL Paulus juga tidak secara memutlakkan persembahan itu harus diberikan kepada satu organisasi tertentu juga tidak ada lalu saudara mungkin banyak muncul pertanyaan apakah mungkin orang-orang di PB gereja Tuhan zaman sekarang ini bisa-bisa malah tidak memberikan persembahan kepada Tuhan rasanya PB ini demikian loose demikian longgar tidak ada hukum seperti di PL saudara sekalian saya ingin memberikan satu kutipan dari seorang misioneri yang bernama Amy Carmichael Amy Carmichael adalah seorang misioneri di India dia mengatakan satu kalimat yang menarik saudara maka saya kutipkan supaya saudara terus mengingat prinsip ini dia mengatakan you can give without loving but you can love without giving engkau bisa memberi tanpa mengasihi saudara saudara kasih orang pengemis di pinggir jalan pengamen di pinggir jalan saudara bisa memberi uang kepada mereka namun saudara tidak mencintai mereka saudara hanya kasihan kepada dia tapi kata Amy kamu tidak bisa mengasihi tanpa memberi ini kalimat di belakang ini penting sekali kalau engkau mengasihi Tuhan kau tidak mungkin akan menahan apa yang jadi miliknya Tuhan itulah sebabnya saudara saya tidak takut mengajarkan ini lalu saudara menjadi orang Kristen yang pelit lalu saudara tidak memberikan persembahan kepada Tuhan tidak saya yakin justru saya membukakan fakta ini seharusnya ini menjadikan saudara lebih dewasa secara rohani kalau engkau mencintai Tuhan engkau harus memberi engkau akan memberi dan engkau pasti akan memberi dari apa yang Tuhan sudah berkati di dalam hidupmu you can love without giving kamu tidak bisa mengasihi tanpa memberi karena esensi daripada love itu adalah give memberi Yohanes 3 16 karena Allah begitu mengasihi dunia sehingga ia memberikan anaknya saudara ini prinsip yang penting maka saudara jadilah orang Kristen yang dewasa supaya saudara tidak lagi diikat oleh hukum-hukum yang menekan hati nuranimu tapi saudara bisa memberi persembahan dengan sukacita buat apa saudara memberi perpuluhan tapi hatimu gedumbel hatimu tertekan engkau terpaksa lebih baik engkau tidak memberi perpuluhan tapi memberi persembahan dengan sukacita dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan lihatlah saudara apa yang terjadi dalam gereja mula-mula cemaat gereja mula-mula menjadi teladan bagi kita kisah rasul 4 ayat 34 sampai 37 sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan diantara mereka karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya demikian pula Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas artinya anak penghiburan seorang lewi dari Siprus ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul saudara jemaat mula-mula memberikan kepada kita satu teladan yang indah di dalam ayat yang saudara baca ini ini tidak bicara perpuluhan ini bicara persembahan dan saudara lihat yang mereka persembahkan bukan 10% tapi 100% menjual semua ladang rumah mereka ini di dalam kondisi gereja sedang bertumbuh lalu mempersembahkan itu di depan kaki rasul-rasul saudara ini bukan perintah saya tidak memerintahkan saudara jual rumahmu semua lalu persembahkan Tuhan kalau Tuhan menggerakkan engkau melakukan itu itu adalah satu hal yang sangat bersifat pribadi tetapi ini bukan perintah ini menjadi contoh mereka hidup dengan satu teladan mengasihi Tuhan melebih mengasihi uang mereka nah saudara lihat contoh kedua orang yang bernama Barnabas seorang Lewi saudara apa yang saudara tangkap di dalam ayat ini bukankah di dalam PL Lewi itu yang harus menerima perpuluhan tapi di PB terbalik saudara Barnabas ini suku Lewi dia tidak terima perpuluhan justru dia memberikan persembahan jual ladang lalu membawa uangnya meletakkannya di depan kaki rasul-rasul ini satu hal yang saudara harus lihat PB dengan PL itu sudah berubah cara Tuhan berrelasi dan cara kita berrelasi dengan Tuhan juga sudah berubah tidak lagi diikat dengan perpuluhan tapi diikat dengan hukum persembahan saudara-saudara di dalam bagian 2A itu saya sudah menjelaskan bahwa perpuluhan itu telah selesai nah di dalam bagian youtube yang lain 1A ada satu pertanyaan yang dilontarkan saudara oleh salah satu pendengar kita dia mempertanyakan satu pertanyaan apakah hamba Tuhan harus perpuluhan ini satu pertanyaan yang menarik yang akan saya jawab sekarang jadi saudara apakah hamba Tuhan di PB harus perpuluhan seperti orang-orang Israel di PL nah saudara kalau mengikuti penjabaran saya mulai 2A sampai 2B ini saya sudah menjelaskan saudara bahwa perpuluhan itu sudah selesai perpuluhan sudah berhenti perpuluhan sudah tidak ada tapi digantikan dengan persembahan maka di dalam hukum persembahan yang kita bahas ini saudara tidak ada pengecualian status jadi saya katakan Paulus dalam prinsip memberi semua orang harus memberi persembahan persembahan itu bukan kewajiban orang kaya-kaya tok orang yang berkekurangan kamu harus memberi sesuai dengan kemampuanmu sesuai dengan proporsimu di PL perpuluhan hanya diberikan perintah itu kepada orang yang memiliki ternak dan binatang ternak dan hasil kebun tidak kepada orang miskin tetapi dalam PB tidak demikian tidak ada pengecualian status maka hamba Tuhan harus memberikan persembahan bukan perpuluhan saudara-saudara saya ingin menegaskan nanti di bagian akhir bagian keempat saya akan berbicara ini lebih detail lagi bahwa hamba Tuhan itu bukan imam hamba-hamba Tuhan yang suka mengidentifikasi diri sebagai imam itu ada satu kesalahan yang luar biasa hamba Tuhan pendeta penginjil apapun sebutannya di gereja masing-masing guru injil vikaris macem-macem itu bukan imam imam ini sudah tidak ada baik Allah itu sudah runtuh korban sembelian sudah tidak dipraktekan lagi maka kita ini bukan imam ya kita ini cuma pelayan Tuhan biasa dan pelayan Tuhan biasa itu wajib mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan bukan melalui perpuluhan jadi engkau adalah seorang hamba Tuhan kau wajib tetap memberikan persembahan dari salary upah honor tunjangan hidup yang diberikan oleh gereja kepada engkau kau harus bertanggung jawab menjadi teladan bagi jemaatmu mengembalikan sesuai dengan kerelaan sukacita yang proporsional dengan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup jadi saya harap sudah pertanyaan ini sudah terjawab ya bukan berarti hamba Tuhan lalu enak-enak oh saya sudah jadi imam lalu saya tidak usah kasih persembahan untuk Tuhan tidak ada tetap harus berbagian karena ini tidak mengenal status nah sebelum mengakhiri pertanyaan apakah hamba Tuhan ini pertanyaan ini saudara bukan hanya berlaku bagi hamba Tuhan saya akan menutup bagian ini dengan satu pertanyaan yang lain saudara yang kita pertanyakan bukan hanya yang kita pertanyakan bukan hanya untuk hamba Tuhan tetapi adalah bagi orang Yahudi sendiri ya jadi saudara pertanyaannya adalah apakah orang Yahudi sampai sekarang masih memberikan perpuluhan jadi jangankan kita yang bertanya saudara apakah orang Kristen zaman sekarang masih memberikan perpuluhan apakah orang Yahudi masih memberikan perpuluhan nah saya akan memberikan satu kutipan yang menarik dari bukunya Terence Jameson yang tadi saya kutip di dalam bukunya The Titing Conspiracy Perpuluhan jadi buku ini menurut saya cukup lumayan bagus saudara Exposing the Lies and False Teaching about Titing and the Prosperary Gospel membongkar kebohongan dan ajaran palsu tentang perpuluhan dan Injil Kemakmuran saudara di dalam buku ini bagian pengantarnya Terence Jameson menceritakan satu pengalamannya ketika dia naik kereta api lalu dia duduk di sebelahnya orang Yahudi saudara lalu iseng-iseng dia tanya saudara maafkan saya Tuhan apakah orang Yahudi sampai sekarang masih memberikan perpuluhan nah saudara lalu orang Yahudi itu memberikan satu pandangan yang aneh kok bertanya seperti ini jadi saya bertanya sekali lagi kepada dia dengan pertanyaan yang sedikit berbeda nah dia tanya maafkan saya Tuhan saya sedang melakukan semacam research tentang perpuluhan dan saya ingin tahu apakah orang Yahudi masih memberikan perpuluhan nah sekarang orang Yahudinya baru mau jawab saudara ya nah dia menjawab saudara no tidak Jews no longer tides because the temple has been destroyed dari orang Yahudi tidak lagi perpuluhan sebab baik Allah sudah dihancurkan ini jawaban yang menurut saya seperti yang saya jelaskan di bagian 2A saudara lalu dia melanjutkan but if the temple were rebuilt Jews would have to resume tiding tapi ketika baik Allah itu dibangun kembali ya kami orang Yahudi akan kembali melakukan perpuluhan dia menjawab seperti itu nah belum selesai saudara lalu dia tanya lagi Terence Jensen kalau kalian orang Yahudi sekarang tidak memberikan perpuluhan bagaimana kalian mendukung kegiatan kegiatan aktivitas rohani jadi kan bagaimana harus operasional kehidupan rohani di dalam rumah ibadah mereka nah orang Yahudinya menjawab seperti ini dia menjawab para anggota atau para jemaat itu mendukung sinagoge mereka sinagoge itu rumah ibadah orang Yahudi setelah baik Allah diruntuhkan saudara melalui offering melalui persembahan kenapa because only priests are allowed to receive tides ini penting saudara tidak tidak ada laki tiding kenapa tidak ada lagi tiding karena baik Allah sudah dirobohkan dihancurkan kenapa tidak ada laki tiding sebab hanya para imam yang boleh menerima perpuluhan jadi saudara orang Yahudi sendiri sadar imam itu sekarang tidak ada saudara sinagoge rumah ibadah mereka itu didukung bukan dengan perpuluhan tapi dengan persembahan kalimat berikutnya dia mengatakan menarik sekali lebih lanjut lagi mentelusuri jejak leluhur seseorang sampai kembali kepada Harun itu adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin lagi sebab karena diaspora yaitu pada waktu bangsa Israel itu tersebar diaspora itu maka muncullah masalah di dalam perpuluhan lagi pula pada masa sekarang kata orang Yahudi itu mendukung sinagog dengan tanaman dan kambing itu sangat yang sesuatu yang impractical sesuatu yang tidak praktis sesuatu yang tidak mudah sebab kita tidak lagi hidup di dalam masyarakat agricultural masyarakat yang bercocok tanam atau berternak binatang dan sebagainya jadi saudara lihat ya kalimat ini itu mengatakan dan mendukung pembinaan kita bahwa yang disebut dengan perpuluhan itu adalah grain and sheep ternak dan kebun saudara bukan di dalam bentuk uang maka dia mengatakan kalau kita mau memberikan kalaupun zaman sekarang kita mau memberikan perpuluhan kepada sinagog itu ini sesuatu yang impractical saya tidak praktis sama sekali karena kita sekarang bukan hidup di dalam zaman pertanian dan pertenakan saudara-saudara yang dikasih Tuhan inilah yang kita bahas di dalam bagian 2B ini dan kita masih akan melanjutkan di dalam bagian yang ketiga jadi bagian 2A sampai disini ada 2A dan 2B bagian ketiga nanti kita akan berbicara tentang perpuluhan secara historis secara sejarah pemikiran tentang perpuluhan saya akan memaparkan mulai dari gereja mula-mula bapak-bapak gereja sampai abad modern ini para teolog pentafsir-pentafsir Alkitab pandangan mereka tentang perpuluhan nah biarlah apa yang kita pelajari hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua mari kita tunduk kepala kita akan berdoa menutup pembinaan kita bapak di dalam syurga kami bersyukur kau sudah memimpin kami di dalam bagian 2B ini dan kami berdoa Tuhan apa yang kami pelajari ini kiranya boleh jadi berkat bagi kami semua dan kami memperoleh satu pengertian dan ketika pengertian itu menguasai kami semestinya tidak membuat kami semakin pelit di dalam memberikan persembahan kepada engkau Tuhan koreksilah hati setiap kami jikalau ada hal-hal yang menjadi penghalang antara kami dan engkau khususnya di dalam hal materi biar Tuhan yang mematahkan dan membongkarnya supaya harta benda segala uang yang Tuhan sudah berikan kepada kami tidak menjadi penghalang antara kami dengan engkau tapi boleh kami justru pakai sebagai mendukung pekerjaan Tuhan terima kasih Bapak kami serahkan untuk pertemuan berikutnya ke dalam tanganmu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amin selamat menikmati Terima kasih.